Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merah Menggoda dan Salam Satu Media Kembali lagi dengan saya di Herdi Susanto Sebelumnya saya berharap semoga kabar subscriber semua Dalam keadaan sehat walafiat Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya akan coba untuk memperlihatkan Perkembangan cacing sutra yang ada di Mediadus dengan makanan kotoran burung puyuh Tentunya subscriber semua ingin tahu Bagaimana cara kita melihat perkembangan cacing sutra Dan melihat bahwa cacing sutra itu sendiri Berkembang atau tidak Jadi untuk melihat cacing sutra benar-benar Benar-benar berkembang dan juga Untuk melihat anaknya cacing sutra Kita bisa memanfaatkan dengan sayuran yang sudah saya siapkan ini ya Ini ada daun sawi dan ini ada batang sawi Tapi yang mudah untuk kita Untuk kita lihat Untuk kita lihat bahwa cacing sutra itu benar-benar berkembang dengan munculnya ada anakan cacing sutra Nah ini yang harus anda siapkan Tentunya batang sawi Dan daun sawi ini kita singkirkan dulu dan kita kasih ke cacing sutra yang lain Ini memang yang sudah saya tadi katakan tujuannya untuk melihat perkembangan cacing sutra Atau untuk melihat anaknya cacing sutra Nanti akan menempel di batang sawi ini Oke Ini cara mudah ya untuk melihat perkembangan cacing sutra Dan juga nanti saya akan melihatkan ada makanan cairan untuk cacing sutra selain sayuran dan juga selain makanan-makanan cacing sutra yang lainnya Oke Nah disini cara mudah tentunya untuk melihat perkembangan cacing sutra Kita lanjut saja untuk melihat perkembangan cacing sutra yang ada di Mediadus dengan makanan kotoran burung puyuh Oke Nah ini dia ya Umurnya ini sudah sekitar 3-4 harian lah Yang sudah saya update kemarin Budaya cacing sutra dengan kotoran burung puyuh Nah ini dia hasilnya tuh Coba diperhatikan Kalau cacing sutra benar-benar berkumpulnya banyak atau membuat koloni lah Membuat koloninya banyak tuh Coba diperhatikan ya Berarti ini cacing sutra menandakan sangat nyaman di Mediadus bekas dengan makanan kotoran burung puyuh Coba tuh ya Nah kalau misalkan saudara bingung untuk melihat bagaimana sih caranya kita bisa melihat bahwa cacing sutra itu berkembang atau tidaknya Oke Pertama-tama nih ya Siapkan dulu batang sawi atau batang sayuran yang lainnya Nah ini dia ya Kita simpan disini nih Kita simpan Secukupnya saja ya Jangan banyak-banyak juga Tuh seperti contoh saya ini Nanti Anaknya cacing sutra atau cacing sutra yang dewasa akan berkembang biak di batang sawi ini Dan nantinya akan muncullah Bebi-bebi bayi apa Bayi-bayi cacing sutra Atau baby-baby Bebi-bex SP Oke Nah kita simpan saja seperti itu Ini keadaannya mengambang Tidak apa-apa Nanti juga akan tenggelam sendiri Saya akan perlihatkan contohnya ya Contohnya Boleh sih Anda Apa Memanfaatkan daunnya disimpan juga Tidak apa-apa Tapi lebih Apa Lebih bagusnya kita kasih batangnya Karena kenapa Karena batangnya ini Mengandung banyak daging di dalamnya Berbeda dengan Daun Oke Kalau daun seperti ini nih Contoh nih Tuh Ya Sisinya tuh Banyak sekali anaknya Dan nanti Kita akan Melihat perkembangannya Atau anaknya Di batang sawi ini Dan Juga tujuannya ini Sebagai sumber makanan tambahan Oke Nah Saya akan contohkan juga Yang ada di batang Tuh Coba perhatikan ya Nah ini nih Ini anaknya cacing sutra semua tuh Merah-merah Mulai menggoda Oke Dan ini Alhamdulillah ya Perkembangan cacing sutra Di media dus bekas Dengan makanan Keteran Burung Puyuh Al-Hasya tuh Cacing sutranya Benar-benar nyaman Dan langsung Makan Tuh Coba perhatikan Alhamdulillah ya Coba ambil dikit Nah ini nih Nah ini Cairan untuk Makanan ekstrasnya Cacing sutra Aduk dulu Apa ini Nanti saya akan Kasih tau Kita bisa memberikan Makanan cair ini Untuk cacing sutra Seperti contoh nih Seperti ini Ini cara pemberiannya tuh Ini juga tujuannya untuk Makanan yang Makanan ekstra Dan juga sebagai penyubur Di dalam air Oke Alhamdulillah ya Pertemuan cacing sutra Di media dus bekas Dengan makanan Kuruan Puyuh Sangat Menggoda Mudah-mudahan Apa yang Saya berikan Di setiap Video Untuk rekan semua Untuk subscriber Semua Semoga memberikan Manfaat Ya Terutama Untuk memecahkan Masalah Pada pemibitan Dan ikan Baik itu ikan hias Maupun ikan konsumsi Disarankan Sambil kita Memelihara Atau Menternakan Cacing sutra Dengan sendiri Dan insya Allah Silahkan Subscribe Bagi yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis Dan insya Allah Dengan gratis subscribe Rekan semua Subscriber semua Bisa mendapatkan Teknik-teknik Budaya cacing sutra Yang sudah saya Sajikan Di Channel saya Oke Semoga Lsegmen ini Memberikan terus Semangat Dan Semoga Rekan semua Saudara semua Terus terinspirasi Atas apa yang telah Saya berikan Salam sukses Dari saya Salam merah Menggoda Salam Satu media Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semakin Semakin Menggoda Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati